Sorotan lain saudara, seorang pelajar berusia 14 tahun warga kota Galuh, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, tewas ditembak orang tak dikenal. Peristiwa penembakan itu terjadi di jalan lintas Sumatera Medan, Tembing Tinggi. Tepatnya di depan pintu masuk pabrik kelapa sawit di lingkungan pasiran Kelurahan Simpang, Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang, Bedagai pada minggu pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa penembakan ini berawal saat korban yang masih pelajar ini bersama tiga orang temannya yang mengendarai dua sepeda motor datang dari arah lubuk pakam Kabupaten Deli Serdang ditembaki oleh orang tak dikenal dari dalam mobil minibus warna hitam dan korban tertembak di bagian dada. Korban tewas telah sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Sawit Indah Kecamatan Perbaungan dengan luka tembak di bagian dada dan punggung. Yang kami terima bahwa ada laporan dari warga, ada salah seorang warga Indonesia MA, data-data yang kami terima dari pelapor, setelah terjadi adanya penembakan korban yang berada di rumah sakit. Jadi ini sekitar pukul berapa? Kalau dari stasi-stasi yang kami terima berkisar 04.30 WIB.